Tanggal 7 Mei 2018, Bandar Udara Warukin telah mulai beroperasi kembali dengan rute Bandar Udara Warukin menuju Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Untuk jadwal penerbangan dalam satu bulan dilakukan sebanyak empat kali. Untuk minggu pertama dan minggu ketiga penerbangan dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Sedangkan pada minggu kedua dan keempat dilaksanakan penerbangan pada hari Selasa dan Kamis. Kepala UPT Bandar Udara Warukin Rizgi Maulana menjelaskan, dalam penerbangan trute Bandar Udara Warukin menuju Halim Perdana Kusuma, PT Pelita Air Service menyediakan sebanyak 40 kursi dari total 50 kursi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan, saat ini Bandar Udara Warukin belum memiliki pengisian bahan bakar untuk pesawat. Yang ini adalah operasional penerbangan untuk menerbangi Halim Warukin PP. Pertama kali operasional Bandar Udara. Sementara pimpinan PT Trans Borneo Thomas Sumadi mengungkapkan, pihaknya mematok harga sebesar Rp1.670.000 untuk satu kali penerbangan dengan prioritas penumpang Pertamina Group dan mitra bisnis Pertamina. Selain itu ia juga menambahkan, untuk penumpang umum tetap bisa menikmati penerbangan melalui Bandara Udara Warukin dengan harga yang sama. Untuk rute penerbangan jurusan selanjutnya, pihak PT Pelita Air berencana membuka rute tujuan Surabaya dalam waktu dua bulan ke depan. Rulian Dirahman, TV Tabalong, melaporkan.